Jadi kalau hanya sekedar iring-iringan atau konvoi-konvoian, kami pikir cemen. Teramat dangkal tuduhan itu, kita bukan membela orang-orang itu tidak, tetapi harusnya dia cerdik dengan mengatakan bahwa pelelangan yang diasumsikan keliru yang akan dilaporkan itu, itu melibatkan atau tentu terkoneksi dengan Jaksa Agung. Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, baru termasuk Jaksa Agung Muda Pidana Khusus serta pengelola aset. Di tengah gencarnya penyelidikan skandal korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun, tiba-tiba saja muncul aktivitas mencurigakan di sekitar kantor Kejaksaan Agung di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Aksi mencurigakan yang dimaksud berupa konvoi kendaraan bersirine pada Senin malam 20 Mei 2024. Iring-iringan kendaraan dengan raungan sirine yang seakan memberi isyarat darurat itu tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mengundang tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi di balik konvoi tersebut. Di tengah gencarnya Kejaksaan Agung membongkar mega skandal korupsi PT Timah yang disebut-sebut mulai mendekati dalang dan pelaku intelektual, publik curiga. Jangan-jangan aksi konvoi Senin malam itu bukan aksi konvoi biasa, melainkan aksi dengan misi mendistorsi atau bahkan meneror Kejaksaan Agung. Begiat anti korupsi Iskandar Sitorus menegaskan kecurigaan publik itu tentu saja sangat wajar, mengingat Kejaksaan Agung kini sedang menjadi pusat perhatian masyarakat. Ya, memang agak unik gitu ya. Pada saat atau dikala dalam rangka Kejaksaan Agung masih berkinerja, membongkar ada dugaan tindak pidana korupsi, iup pertambangan PT Timah TBK, ada tindakan-tindakan yang tidak lazim. Tindakan-tindakan ini atau perilaku ini sebelum-sebelumnya nggak ada. Justru terjadi pada saat pembongkaran atau penanganan kasus terbesar saat ini. Maka menjadi wajar ketika publik dan atau siapapun mengasumsikan ada sesuatu yang dibalik hal itu, dibalik kenapa kejadian itu terjadi. Intinya ada yang tidak baik-baik saja, ada yang tidak seperti biasanya, namun sekarang terjadi. Namun kami yakin bahwa Kejaksaan Agung itu bukanlah institusi lemah, bukan orang apa, bukan institusi yang disiuk oleh orang-orang lemah, oleh orang-orang yang penakut, tidak. Kita tahu bahwa mereka adalah orang yang selama ini menyentuh penjahat-penjahat gitu. Jadi kalau hanya sekedar iring-iringan atau konvoi-konvoian, kami pikir cemen. Artinya ada yang tidak rasional yang memang banyak pihak mengalami pada malam itu, kita eksplor tadi para pedagang gultik memang menganggap itu aneh. Pedagang-pedagang yang ada di seputaran Kejaksaan Agung khususnya di pintu belakang, mereka melihat juga ini keanehan gitu. Tapi apapun itu kami minta, supaya pimpinan dari institusi yang diasumsikan kemarin malam itu, itu adalah oknum. Kami harap pimpinan institusi kepolisian menghentikan perilaku oknum itu. Rasa penasaran terhadap apa dan siapa pelaku konvoi tak lazim itu pun menciptakan rantai pertanyaan panjang. Mungkinkah konvoi ini merupakan bagian dari desain atau gerakan yang bertujuan mendistorsi kinerja kejagung dalam menangani kasus korupsi PT Timas? Jika benar demikian, lantas siapa aktor atau dalang dibalik konvoi mencerigakan itu? Bisa asumsi itu, karena memang pelaku kejahatan tindak pidana korupsi pertambangan IUPT Timas ini memang diduga adalah orang-orang yang berseragam gitu. Maka menjadi benar dugaan bahwa, menjadi benar ya, dugaan bahwa upaya tadi malam itu adalah bagian dari upaya mendegradasi kinerja aparat penegak hukum, membuat rasa takut, menciptakan rasa takut, menularkan rasa takut, dan mungkin membuat menakut-nakut itu secara permanen. Tapi sekali lagi kami yakin, kejaksaan bukan orang Cemen. Tidak hanya itu, asumsi lain yang juga tak kalah menariknya, yakni adanya dugaan konflik internal di antara petinggi kejaksaan agung yang berebut jabatan vital, mengingat pemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Mungkinkah demi itu mereka saling sikut-sikutan? Bersetiru. Jadi di sana bersetirunya itu adalah sikut-sikutan, mungkin di akhir kekuasaan pemerintahan Pak Jokowi, mungkin ada kepentingan yang lain, mungkin sirik-sirikan, mungkin ada genggengan, mungkin ada hal-hal yang tidak baik. Jadi kami publik tidak mau diberikan tontonan yang picisan begini. Beri dong tontonan yang memang menggugah publik, memperjuangkan publik, membilang hak publik. Ini yang kita banggakan dari kejaksaan agung. Ya kita sebut ini kejaksaan agung. Dari mulai Pak Jaksaan agung sampai ke bawah-bawahnya, kami tidak sebut satu orang yang berpengaruh. Bahwa mereka menghasilkan kinerja terbaik, menemukan dugaan angka kerugian yang terbesar sampai saat ini, yaitu 271 triliun, dari akibat tindak pidana korupsi timah ini. Aksi konvoy pada tanggal 20 Mei kemarin, memang rasanya sulit diterima sebagai murni aksi anak jalanan atau aksi klub mobil yang sedang kebetulan saja melintas di depan kejaksaan agung. Tapi belum lagi rasa penasaran atas apa tujuan dan siapa yang patut dicurigai sebagai arsitek dari konvoy talazim itu, pagi ini sebuah peristiwa lain kembali mengirim signal buruk ke kantor kejaksaan agung. Kali ini, sebuah aksi demonstrasi masa digelar di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Masa yang menamakan dirinya, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamatan Bank KSST itu, membawa misi mendesak lembaga antirasuah KPK agar memeriksa Jampitsus Febri Adrian Shah terkait dugaan penyalahgunaan wawenang atau permufakatan jahat tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan lelang barang rampasan sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Barak Utama yang diduga merugikan negara sedikitnya sebesar 9 triliun rupiah. Selain Febri, dalam surat izin aksi disebutkan pula nama Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung RI Syaifuddin Tagamal, Dirjen DKJN, Andrew Hidayat, dan kawan-kawan. Lantas, bagaimana tanggapan Iskandar Sitorus atas demonstrasi masa yang menyasar pejabat tinggi kejagung ini? Jadi begini dia untuk cumi-cumi. Sesungguhnya yang kita sebut tadi, tidak ada satu kebijakan yang besar terkait uang negara, terlebih ini adalah tentang barang sitaan yang sudah kategori aset yang dikelola kejagungan agung bisa lepas dan atau berpindah tangan, berpindah kepemilihan hanya oleh tanda tangan satu orang. Enggak mungkin itu. Ada mekanisme, seminimal-minimalnya ada telah astab di dalamnya. Itu ada telah astab. Keputusan tentu bertingkat, berjenjang. Oleh karena itu, yang disebut dan ditarik-tarik hanya oleh satu orang, kami tertawa gitu. Teramat dangkal tuduhan itu. Kita bukan membela orang-orang itu tidak. Tetapi harusnya dia cerdik dengan mengatakan bahwa pelelangan yang diasumsikan keliru yang akan dilaporkan itu, itu melibatkan atau tentu terkoneksi dengan jaksa agung. Wakil jaksa agung, jaksa agung muda intelijen, jaksa agung muda pembinaan, jaksa agung muda pengawasan, baru termasuk jaksa agung muda, pidana khusus, serta pengelola aset. Nah kalau mereka sebut sedemikian lengkapnya, maka ini tidak disebut mendistorsi pengaruh kinerja kejagung dalam pemberantasan korupsi khususnya timah. Tetapi ketika ditarik-tarik hanya kepada satu orang, ya kita publik menjadi pertanyaan-tanya, kok kerdil persoalan ini? Institusi, bukan karena satu orang. Tetapi ketika dia menjadi ling sektornya, ya memang institusinya terbagi-bagi. Jadi kita sarankan kepada mereka-mereka yang hendak melakukan upaya-upaya pembenahan kejagung, kejaksaan agung, jangan individual dong gitu. Tarik semua secara institusi. Libatkan orang-orang yang memang sesungguhnya terlibat, tidak mendistorsinya. Supaya publik mendapatkan informasi yang bulat, utuh total. Iskandar menegaskan kegiatan lelang dengan nilai 9 triliun rupiah rasanya mustahil dilakukan atas kehendak satu-dua orang petinggi kejaksaan agung semata. Menurut Iskandar, jika ada dugaan penyelewengan dalam kegiatan lelang jumbo tersebut, sejatinya sejumlah nama yang menduduki pos penting dalam struktur institusi kejaksaan agung patut diduga ikut terlibat. Sebut saja, Jaksa Agung Muda Intelijen yang kini dijabat Profesor Dr. Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono, dan bahkan bukan mustahil, pucuk pimpinan kejagung yang kini diduduki oleh Sanityar Burhanudi. Jika tidak, bagi Iskandar, aksi demo ini patut diduga sebagai aksi titipan, dan bukan mustahil, merupakan mata rantai lain dari aksi konvoy tak lazim pada Senin malam lalu di depan kejagung. Jadi kita sudah membaca semua sumber, kita apresiasi juga cumi-cumi bisa mendalami lebih jauh. Memang ada gerakan-gerakan aneh dalam kurun dua minggu ini. Kami amati, kalaupun memang ada kesalahan dari pihak kejaksaan agung, jangan mendistorsi individu. Atau, kalaupun memang ada kesalahan oknum individu dari kejaksaan agung, jangan menyeret-nyeret institusi begitu. Jadi kita mau menyebut begini, kalau memang hendak mengemukakan ada kesalahan kinerja, ada dugaan penyimpangan kewenangan, maka harus dengan cerdik, dengan lugas disebut, siapa-siapa yang terlibat. Karena tidak mungkin satu keputusan besar, apalagi terkait uang negara, bisa lolos hanya dengan tanda tangan satu orang di kejaksaan agung itu. Ada mekanisme yang menyebut pertanggung jawaban bagaimana di undang-undang tentang kejaksaan, bagaimana jaksa agung, bagaimana jaksa agung muda intelijen, bagaimana jaksa agung muda bidang pembinaan, bagaimana jaksa agung muda bidang pengawasan, dan bagaimana jaksa agung bidang-bidang khusus, serta bagian pengelolaan aset. Jadi kita pikir, kalau memang kasusnya adalah dugaan, kebijakan yang mengakibatkan kerugian kewangan negara, harusnya orang-orang yang kita sebut tadi, itu terkena. Jadi bukan si A atau si bidang tertentu saja. Jadi kalau menurut kami, kurang cerdik, kurang cerdas, kurang bijaksana, cara-cara mereka untuk mendistorsi kinerja kejaksaan agung dengan cara menyeret satu orang di antaranya untuk dipersalahkan. Harusnya ikut mempertanggung jawabkan itu. Lucu kan? Ketika ada kebijakan besar di republik ini, yang ditangani kejaksaan agung, yang nilainya diasumsikan mereka 9 triliun, tetapi di legu hanya 1,7 triliun, kan nggak mungkin tanda tangan satu orang. Nah, kami memberi masukan, Mbok ya, kenapa nggak sekalian secara total dituntut, diminta untuk berhenti, dari mulai Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, sampai ke bawah-bawah itu, baru top. Kalau nggak begitu, absurd menurut kami, itu adalah sangat subjektif. Adanya bidang yang tidak disasar dalam aksi masa hari ini, lagi-lagi menyenggol rasa penasaran publik. Ada apa dibalik semua peristiwa tersebut? Mungkinkah aksi masa hari ini, bertalian dengan gerakan di dalam kejaksaan agung sendiri, yang konon mulai menyambut suksesi pucuk pimpinan, seiring pergantian rezim pemerintahan? Benarkah ada politisi atau petinggi partai, yang mengorkestrasi rentetan peristiwa yang terjadi. Kalau kita lihat memang kecenderungannya yang paling dekat itu adalah, ada sikut-sikutan dari dalam, mungkin momentumnya dipakai oleh politisi dari luar. Jadi momentum itu mengaburkan niat-niat buruk si politisi untuk merebut sesuatu di posisi itu. Kalau kita mau jujur bahwa ada petinggi partai politik yang sudah menarget posisi itu. Menarget posisi kejaksaan agung itu. Jadi ini menjadi pabaliut, menjadi rumit, ketika dilakukan pada saat mereka mempunyai beban berat untuk memeriksa kasus timah. Secara politis pun tidak yetis, ini kan sama dengan apa ya, orang lagi sibuk untuk menyelesaikan luka, sedang membenahi ada persoalan besar, tapi kita sibukkan untuk menuding dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkait dengan upaya besar saat ini. Biarkan aja dulu. Tau kan nggak hilang pidana yang dituduhkan kalau itu benar. Bagaimanapun, aksi masa menyentil kejaksaan agung patut dihargai sebagai bagian dari ekspresi kebebasan berekspresi. Namun, hendaknya aksi dengan tujuan mulia seperti itu, jangan sampai mendistorsi kinerja kejaksaan agung yang sedang gigih membongkar mega skandal korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Jangan sampai syahwat kekuasaan menunggangi aksi masa dan membuyarkan konsentrasi kejagung yang hasil kerjanya sedang dinantikan publik. Kalau justru kami takutkan hal yang kedua tadi, ketika persoalan kejaksaan agung untuk menangani timah karena melibatkan banyak institusi, baik di daerah, baik di bukota, ini baik yang berseragam, penguasa, dan lain-lain. Menjadi, kita perhatikan kalau kita nggak membantu kejaksaan agung, nggak ikut mendukung mereka, kita menjadi orang yang kita patut sayangkan. Jangan sampai kita menyesal ketika kejaksaan agung tidak kita jaga. Mumpung mereka lagi menangani kasus besar, kalau pun ada kesalahan individual di kejaksaan agung, tolong lakukan penyelesaian dengan cara yang bijak, lakukan dengan cara yang memang khusus untuk itu. Jangan melibat-libatkan sampai mendistorsi, asumsi mendistorsi, atau ada pemikiran bahwa ini akan mendistorsi penanganan tentang timah itu. Jangan sampai ada itu. Itu saja harapan kita. Ini dah hilang bukan? Paling tinggal 3 bulan lagi kok. Ini kelar nih masalah timah ini. Masalah timah ini menjadi perhatian kita supaya tidak bias, supaya tidak terdistorsi. Sudahlah kesalahan yang kita pahami juga, bahwa ada dugaan penyimpangan kasus lainnya, tunggu saja dulu. Supaya itu tidak dianggap upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan itu adalah untuk mendistorsi yang besar ini. Kita sepakat bahwa semua harus dibersihkan. Tapi tidak perlu menuding waktu orang per orang atau oknum-oknum itu seakan-akan yang lain tidak bersalah. Kami yakin ini kolektif kalau pintu kesalahan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi.